Di sepanjang tahun 2022 kemarin, kasus anak yang paling menonjol bukan kasus geng motor lor, melainkan kasus pelajar yang masih di bawah umur menjadi PSK online. Nah, untuk itu Bang Jek himbau kepada orang tua supaya mengawasi anaknya. Ini dia pantauan Bang Jek. Selain geng motor, kasus anak menjadi PSK menjadi kasus menonjol di tahun 2022. Sepanjang tahun 2022, LPAI Jambi menangani 72 kasus anak, mirisnya di mana 36 diantaranya merupakan kasus anak yang menjadi PSK online. Ketua LPAI Kota Jambi, Mary Marwati, mengatakan kasus PSK di bawah umur ini sangat memprihatin gak? Anak-anak tersebut yang terlibat masih dalam usia pelajar mulai dari 14 hingga 16 tahun. Menurut Mary, penyebab anak-anak tersebut melakukan hal tersebut, salah satunya ialah broken home. Ia menjelaskan anak-anak yang broken home jika umurnya 14 hingga 16 tahun, akan mudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti menjual diri, mencari kepuasan untuk diri sendiri, serta bagaimana mereka bisa bangga dengan apa yang telah dilakukan. Pihak LPAI Kota Jambi merencanakan untuk melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah agar tidak menjadi pembiara. Selain dari kasus G-Motor, sekarang yang lagi marah yaitu kasus PSK. Anak-anak di bawah umur itu menjadi PSK online. Nah, itu tadi yang sangat miris, yang sangat saya takutkan. Saya sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kota Jambi inginnya nanti kita akan mengadakan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah. Nah, karena rana kita SMP, SD, dan seterusnya ke bawah, itu sekarang lagi rentannya untuk anak-anak SMP. Bagaimana mereka tidak lagi menjadi PSK online. Itu banyak yang waktu itu ketangkap dari pihak, dari hukum, itu anak-anak umur 12 sampai 14 tahun. Nah, itu akan ada nanti penyuluhan khusus dari Lembaga Perlindungan Anak, agar mereka tidak lagi ikut dalam permainan sek bebas. Dimas Ancaya, Cik TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.